Intro Hai, halo, Assalamualaikum Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Linda di channel Linda Mehmet Askin Ini merupakan kelanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman Ini aku sedang mendarat di Bandara Internasional Sukarno-Hatta Alhamdulillah aku tiba dengan selamat dan tiada kurang dari suatu apapun ya teman-teman Dan aku sekarang akan menuju ke Terminal 3 Sekarang aku sedang mencari taksi untuk ke Terminal 3 Padahal itu dekat loh teman-teman Berhubung aku memang gak tau apa-apa ya Jadi ini tip dari aku Jangan pernah naik taksi yang bukan label bridge ya Itu sangat mahal teman-teman Kayak aku pada dekat harus bayar Rp150.000 Lebih baik kamu pilih yang taksi warna biru yang berlabel bridge gitu Kayak gitu teman-teman Dan setelah aku mendapatkan taksi lalu aku sudah di Terminal 3 ya Itu merupakan Terminal Pemberangkatan Itu merupakan Terminal Pemberangkatan Keluar Negeri Berhubung belum dibuka Terminal apa itu tempat loketnya Jadi kami harus menunggu dulu di restoran ya Karena loket Turkish Airlines akan dibuka pada jam 5 sore Sedangkan kami sampai jam 2 Jadi kami harus menunggu kira-kira sekitar 3 jam ya Harus menunggu dulu 3 jam untuk pembukaan loketnya Setelah loketnya dibuka Ini kan kami lagi ngantri ya Ini untuk check-in tiket lagi Memang tiket aku kan sudah dibeli sama si Mehmet dari Turki Ini untuk check-in lagi Jadi harus ngantri ya teman-teman Ini banyak kali loh yang akan ke Turki Ini semua yang ngantri di Turutis Erlen nih Banyak sekali ini Dan waktu aku pergi Sekaligus dengan orang yang akan pergi ke Turki Sembilan umroh rombongan orang itu Kira-kira adalah barang-barang 30 orang ya Rame juga ya yang pergi ke Turki Nah ini kami lagi ngantri ini ya Dan setelah mengantri beberapa jam Akhirnya tiba saatnya untuk naik pesawat Ini aku sudah di lorong ya untuk naik ke pesawatnya ya Nah ini di lorongnya nih Dan akhirnya aku sudah di dalam pesawat ya teman-teman Ini pesawatnya luas sekali nih teman-teman Panjang sekali dan luas ya Dan aku juga berpikir Bagaimana ya di dalam pesawat Selama 12 jam lebih Hari juga ya Harus di dalam pesawat selama 12 jam lebih Tapi gak apa-apa lah teman-teman Untuk ke Turki memang harus Naik pesawat Mau harus bagaimana lagi ya kan teman-teman Nah Dan teman-teman Kami juga ini sedang melihat Aku dan Rumaisa sedang melihat Apa-apa aja ya yang dibagi di dalam pesawat Ini masker dia Masker Ini kayaknya ini ya kan Alpohol ya Bisa dipakai lagi Oke ya Masini taser Masini taser ya Ini isinya Ini isinya Ini berhubung Pesawatnya akan take off Jadi pilotnya memberi Aba-aba ya teman-teman Supaya kita Bersiap-siap Ada kemungkinan Bila pesawatnya Di saat take off itu Apa Kayak goyang-goyang gitu lah Jadi mereka menurut kita Untuk menegakkan porsi Begitulah Dan ini Mereka juga memberikan Hiburan gratis ya Seperti Apa Film-film Hiburan ya Disitu Game Kayak gitulah Teman-teman Dan Alhamdulillah Selama 12 jam Perjalanan Akhirnya Aku tiba Di langit Istanbul Teman-teman Ini dari Ini dari kejauhan Sekitar Berapa ribu kaki Aku gak tau lah Yang jelas Sudah terlihat Apa itu Kota-kotanya ya Lampu-lampunya Dan sekarang kami Sedang landing ya teman-teman Alhamdulillah Aku bisa sampai dengan selamat Dan tiada henti-hentinya Aku terus berdoa Dan akhirnya aku Tiba Dan penumpang semua Tiba dengan selamat Terima kasih ya Allah Dan teman-teman Sekian dulu Video aku Tentang perjalanan aku Ke Turki Dari Bandara Soekarno-Hatta Internasional Hingga Bandara Istanbul ya Aku udah lupa ya Bandara Istanbul Itu apa namanya Oke teman-teman Terima kasih Karena kalian sudah Menonton video aku Jangan bosan-bosan Terus menonton Video aku ya Daaah I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home Let the rain Wash away All the pain of yesterday